Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali sobat teman dan sahabat cp channel dimana saja berada kali ini saya akan coba membuatkan trik tips dan sedikit tutorial untuk kalian pengguna Oppo f1s a1601 dimana kalian akan memulai proses flashing tapi ternyata start all nya tidak bisa diklik ya tidak bisa diklik dan ya otomatis kita tidak bisa proses flashing ya jadi download toolnya itu tidak bisa apa downloadnya terbuka tapi apa menu start all nya tidak bisa diklik ya emang memang banyak-banyak sekali tutorial di luar ansanya yang memakai download tool tapi entah kenapa ya entah kenapa banyak sekali yang berkomentar kok eh menu start all nya tidak bisa diklik Nah itu yang akan saya jelaskan di video tutorial kali ini untuk kalian semuanya pengguna Oppo f1s a1601 nah untuk mempersiap waktu saja ya tapi luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan notifikasi loncengnya terus follow fans spek ICP Smart Service saya disana banyak sekali file-file yang sudah saya sediakan secara gratis baik kita cek ya kita cek apakah benar download tool bawaan firmwarenya ini tidak bisa diklik ya lalu download tool mana yang akan kita pakai simak saja eh kelanjutan ya Nah ini Oppo f1s nya ini memang HPnya tidak apa-apa ya memang HPnya tidak apa-apa dan sengaja saya buat kami sengaja saya buatkan untuk fix cara flashing Oppo f1s fix a1601 fix start all nya bisa diklik ya Nah seperti ini eh kalau misalkan kalau misalkan eh apa namanya download toolnya itu tidak bekerja ya download tool dari bawaan firmware yang sekalian ekstrak terus di dalamnya akan ada tuh download tool ya terus dibuka dulu terbuka tapi kenapa start all nya tidak sudah bisa diklik Nah inilah solusinya Oke baik kita coba buktikan ya baik kita 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 coba lihat nih file-nya kita coba lihat file-nya Hai ya ini ini firmwarenya ini firmware Oppo a Oppo a1601 opto atau Oppo f1s nah ini adalah download download tool bawaan firmware nya ya kalau misalkan kalian ekstrak dia pasti sudah ada nih download tool bawaan coba kita buka nih kita buka dan kita buktikan bahwa apakah benar start all nya eh tidak bisa diklik dan download tool mana yang akan kita pakai untuk proses flashing Oppo f1s ini nah seperti ini benar sekali ya start all nya tidak bisa diklik ya otomatis eh proses flashing nya tidak akan berjalan ya karena apa ini karena menu start all nya tidak bisa diklik nah ini bisa diklik Oke coba kita klik ya dia tetap saja error meminta ini ya out ya Coba kita ulangi ya sama-sama saja ya baik coba nah ini stop all nya juga tidak bisa kita ulang lagi sekali lagi tetap saja Bagaimana caranya nih ya teliti detail ini ya ini ini yang akan kita pakai download tool nya ya Nah ini untuk download tool bawaan firmware kita dilihat saja kita delete ya kita delete nah seperti ini delete terus kita ganti download tool nya dengan download tool ini kita ekstrak terus kita cut yang kita cut di folder firmware nya di dalam folder firmware oke nah ini adalah download tool sebagai pengganti ya download sebagai pengganti download tool yang original nah Coba kita buka nih ya kita buka entah itu dua kali klik atau oran es juga sama saja tunggu sebentar nah inilah interface nya dan start all nya sudah bisa kita klik ya seperti ini Oke kita langsung saja klik 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 nah dia memulai proses ekstrak ya berarti otomatis ini sudah fix star all Oppo F1s sudah bisa diklik ya ya otomatis juga proses flashing nya akan berjalan dengan baik itupun kalau kondisi hardware Oppo F1s kalian masih masih bagus ya kalau misalkan ya sudah apa ya sudah ada error di kondisi hardwarenya ya 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 mungkin mungkin saja ada ada berhenti dimana gitu ya Nah seperti ini Oke kita coba langsung kesambungkan ya HPnya ke komputer kita nonaktifkan dulu nih Oppo F1s nya dan ingat ya untuk tombol boot Oh Oppo F1s atau Oppo A1601 ini volume atas dan juga volume bawah ya volume atas volume bawah kita tekan seperti ini ingat ya jangan sampai meleset volume atas dan volume bawah kita berkita tekan saja sama-sama ya barengan barengan nah lalu sambungkan aja HPnya ke PC atau collab ke laptop Nah sekarang seperti yang kalian lihat di sini ya progress bar berwarmerah berwiru dan juga nanti kuning itu dia akan berjalan seperti itu ya ya otomatis berarti sudah bisa apa sudah bisa kita memulai proses flashingnya pada Oppo F1s atau A1601 ini bisa untuk mengatasi Oppo F1s lupa pola lupa pin lupa sandi lupa password dan juga bootloop ya terus juga restar-restar saya silakan kalian gunakan cara ini dan ingat download toolnya diganti dengan download yang download tool yang sudah saya sediakan ya di deskripsi video untuk download tool bawaan firmware kalian delete saja ya jadi silahkan kalian teliti saja videonya agar nanti tidak bertanya kok tetap saja Bang Star all nya tidak bisa dibuka ya karena mungkin kalau misalkan kalian melewatkan videonya ya otomatis kalian lupa kalau download tool asli dari bawaan firmwarenya yang kalian pakai itu ya tidak tidak akan bisa apa ya kita klik ya Star all nya nah disini eh kita ganti download toolnya dengan download tool yang yang lain ya Nah seperti ini baik untuk lebih jelasnya dan untuk lebih pastinya kita tunggu saja nih hasil dari proses flashing Oppo F1s A1601 fix Star all nya bisa diklik untuk apoy misalkan okeena dan terkant5 Industri זה yang terus juga menyerang Christina kemudаются peng записahan telah dan perminta Permaj Holloway랑 kentang feedback dan terkantake aku sudah terkant struck cab 이억 2 terkantaki yang EVERY ini terkant Brak salini ele counselors kan terkantike pister hung transotip penya Ele uniqueness kan ditutku Terima kasih. 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 Terima kasih.